Bersama ini Budi, kali ini kita akan belajar mengenai nama dan ciri planet. Planet Merkurius Planet Merkurius adalah planet terdekat matahari, sekaligus merupakan planet terkecil di sistem tata surya kita. Permukaan Merkurius itu berbatu, tandus, dan berkawah seperti bulan, disebabkan karena tidak adanya atmosfer yang mengelilingi sehingga banyak meteorit yang menumbuk permukaannya. Fakta menarik tentang Merkurius adalah, karena jaraknya yang sangat dekat dengan matahari, pada saat siang hari suhunya lebih dari 400 derajat celcius, namun pada malam hari suhunya lebih dari 100 derajat celcius di bawah 0. Venus adalah planet kedua dari matahari, sekaligus merupakan planet terpanas dengan suhu 482 derajat celcius, 82 derajat lebih panas dari Merkurius. Meskipun demikian, Venus dikatakan sebagai kembaran bumi, karena dulu keadaan Venus mirip dengan bumi yang memiliki lautan dan iklim lebih dingin, sebelum akhirnya panas matahari membuat lautan menjadi kering. Venus berotasi tidak searah dengan rotasi planet-planet lain yang searah dengan jarum jam, sehingga matahari terbit di arah barat dan tenggelam di timur. Bintang kejora seperti yang ada pada lagu anak-anak adalah sebutan lain dari planet Venus yang terlihat ketika menjelang petang. Sedangkan bintang timur atau bintang fajar adalah julukan planet Venus juga yang bila terlihat di waktu fajar. Bumi Bumi adalah planet ketiga dari matahari yang memiliki satu satelit yaitu bulan. Selain bebatuan dan gas yang sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup, bumi memiliki air yang memungkinkan makhluk bisa hidup. Fakta menarik tentang bumi adalah Bumi sebagai satu-satunya planet yang saat ini bisa dihuni. Sebagai satelit, bulan berpengaruh terhadap bumi, yaitu bulan melindungi bumi dari hantaman benda langit. Dan gravitasi bulan juga berpengaruh terhadap pasang surut air laut dan juga membantu memperlambat rotasi bumi menjadi 24 jam. Karena bumi bisa berotasi sangat cepat apabila tidak ada bulan. Mars Mars merupakan planet keempat dari matahari dan biasa disebut dengan planet merah karena warnanya yang kemerahan. Mars memiliki dua satelit yaitu Phobos dan Deimos. Fakta menarik tentang Mars sampai saat ini adalah dimungkinkan kita bisa tinggal di Mars karena ada sisa-sisa air di sana. Jupiter Jupiter adalah planet kelima dari matahari dan bercorak seperti pusaran awan dengan warna krem kecoklatan. Jupiter memiliki 16 satelit alami. Yang besar diantaranya adalah Thalisto Ganymedes Io Lileia Dan Eropa Fakta menarik tentang Jupiter adalah Sebagai planet terbesar di sistem tata surya kita Besar Jupiter diperkirakan seribu kali dari bumi. Saturnus Saturnus sebagai planet ke-6 dari matahari Saturnus merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter Dengan memiliki 56 satelit Satelit yang masif diantaranya adalah Titan Prea Tetis Dan Dion Saturnus adalah planet yang cincinnya terlihat Dibandingkan planet-planet outer lainnya yang terdiri dari Petuan Kerikil Uranus dan Neptunus Adalah planet ke-7 dan ke-8 Dari sistem tata surya kita yang terlihat seperti planet kembar Keduanya juga memiliki warna yang hampir sama Yaitu biru Uranus Merupakan planet terbesar ketiga Setelah Jupiter dan Saturnus Fakta menarik tentang Uranus dan Neptunus adalah Warna biru dari kedua planet ini Karena gas metana menyerap semua cahaya merah dari matahari Dan memantulkan sinar biru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!